Golok Yanci Pedang Pelangi Jelit 11. Lagi pula, kecuali urusan ilmu silat, kaum lelaki tetap merupakan kepala rumah tangga, mereka saling hormat menghormati, sayang menyayangi, bukankah hal ini bagus sekali sampai di sini, tiba-tiba ia menarik kembali senyumnya, kemudian berkata dengan nada sungguh-sungguh, N. I. O. Tai Hiap, aku ingin bertanya lagi padamu dan ku harap kau bersedia bicara terus terang, silakan bertanya, kok cu ditatapnya wajah Ho Leng Hang dengan sinar metel, tajam, kemudian sepatah demi sepatah katanya, benarkah kau N. I. O. Cui, majikan tianpohu hati Leng Hang tergerak, bukannya menjawab ia malah bertanya, apakah kok cu mencurigai diriku sebagai gadungan betul, aku memang merasa curiga terhadap asal. Usulmu, kenapa sebab tahun yang lalu ada seorang N. I. O. Cui yang mendatangi lembah ini, dia menyebut dirinya sebagai pemilik tianpohu, oh ya? Tak nyana di dunia ini terdapat kejadian yang begini kebetulan. Kini N. I. O. Cui tersebut berada di mana dia sudah mati, oh, sayang sekali, kata Leng Hang pura-pura menyesal, kalau tidak, ingin sekali ku jumpai sahabat yang mempunyai nama dan si yang sama dengan diriku itu, Maksudmu dia telah menyaruh sebagai dirimu? Ho Leng Hang tersenyum, dia dan aku bukan hanya bernama dan sesama, keduanya juga sama mengaku majikan dari tianpohu, salah seorang di antara kami sudah pasti adalah gadungan, tapi sekarang ia sudah mati, siapa yang asli dan siapa gadungan rasanya tidak penting lagi. Artinya, tidak, justru penting sekali artinya, seyogianya kau mengaku secara terus terang, sebab kalau tidak akan berakibat fatal bagimu, Leng Hang berpikir sebentar, lalu katanya, Orang yang sudah mati tak mungkin bisa dijadikan sebagai saksi, sekalipun aku gadungan, seandainya aku berkeras menatakan diriku adalah yang asli, bagaimana pula Kerkokcu akan membedakannya tentu saja aku ada akal untuk membedakannya, cuma ku harap kau bersedia mengaku terus terang, sebab jika aku sampai membuktikannya, kau tak ada kesempatan untuk melakukan pemilihan lagi. Bagaimana kalau ada kesempatan untuk memilih, dan bagaimana kalau tak ada kesempatan tanya Leng Hang sambil tertawa. Berbicara terus terang berarti ada kesempatan hidup, berbohong berarti kematian, Leng Hang termenung sebentar, kemudian katanya, Aku rasa semua perkataanku adalah sejujurnya, soal Kerkokcu mau percaya atau tidak jelas tidak berani ku paksa, lebih baik Kerkokcu segera membuktikannya sendiri, kau tidak menyesal tentu saja tidak. Bagus gadis itu lantas berpaling ke arah perempuan bercadar itu sambil mengangguk. Coba periksalah dia, sebetulnya dia ini asli atau palsu perempuan itu mengiakan, pelahan ia melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya. Tiba-tiba Mek Leng Hang terbeliak lebar, jeritnya, Wan Kun titik tak salah lagi, dia memang Pang Wan Kun. Ditinjau dari raut wajahnya, ia tak berbeda dengan Pang Wan Kun gadungan dari Cimo Ai Hwe, cuma sikap maupun gerak-geriknya jauh lebih anggun daripada perempuan gadungan itu. Bagaimanapun juga, seorang mungkin dapat menyeru raut wajah orang lain, mungkin juga dapat meniru suara bahkan gerak-geriknya, tapi sikap dan gaya seseorang sukar untuk ditiru. Sikap dan gaya melambangkan kepribadian seseorang, melambangkan tingkat pendidikan serta pengetahuannya, melambangkan pula semua pengaruh lingkungan serta pengalaman yang pernah dialaminya semenjak kecil. Di dunia yang luas ini tak mungkin ada dua manusia yang memiliki pengalaman yang sama, sebab itu tak ada pula dua orang yang memiliki sikap serta gaya yang sama. Oleh sebab itu, meski baru bertemu sekali, Ho Leng Hang merasa yakin bahwa Pang Wan Kun yang berada di hadapannya itulah Pang Wan Kun yang asli, ia tak mungkin Pang Wan Kun jadi jadian dari Cimo Ai Hwe. Lantaran itulah Ho Leng Hang bersuara kaget dengan masih hidupnya Pang Wan Kun di lembah meko ini berarti penyamaran si gadungan segera akan terbongkar. Ho Leng Hang mengawasi Pang Wan Kun dengan mata melotot, hampir saja jantungnya mau melompat keluar dari rongga dadanya, sementara Pang Wan Kun sendiri pun mengawasi pemuda itu tanpa berkedip, wajahnya tetap dingin dan tawar tanpa emosi. Walaupun sudah lewat sekian lama, akan tetapi ia tetap tidak bicara ataupun bergerak, ditatapnya Ho Leng Hang tanpa berkedip. Pang Wan Kun, sudah kau lihat jelasannya gadis itu tiba-tiba. Pelahan Pang Wan Kun mengangguk. Apalah yang dikatakan tadi juga sudah kau dengar semua kembali gadis itu bertanya. Sekali lagi Pang Wan Kun mengangguk. Nah, sekarang beritahukan kepadaku, orang ini benar-benar suamimu Nyeo Cui desak gadis itu. Pang Wan Kun tidak menjawab, tetap kepalanya tertunduk rendah. Sedemikian gelisahnya Ho Leng Hang waktu itu, hampir saja ia merengek, memohon kepadanya agar jangan memberi jawaban negatif, sebab jawabannya itu berarti maut baginya. Mengapa kau tidak menjawab tanya gadis itu lagi, sebenarnya dia benar-benar Nyeo Cui atau bukan sekali lagi. Pang Wan Kun mendengarkan kepalanya menatap Ho Leng Hang, akhirnya ia menarik napas panjang. Dia, dia memang benar, baru empat patah kata itu diucapkan, matanya lantas berkaca-kaca, mendadak ia menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Pengakuan ini sungguh diluar dugaan Ho Leng Hang, ia tak dapat mengatakan terkejut ataukah bergirang? Untuk sesaat pemuda itu hanya berdiri mematung. Ia tahu tak mungkin Pang Wan Kun salah mengenali suaminya, apalagi dalam dinding penjara tercantum pula kata-kata kekasih masuk istana es. Aku masuk penjara, jelas Pang Wan Kun sudah mengetahui akan jejak Nyeo Cui, tapi mengapa mengakui seorang asing sebagai suaminya? Cuma tak ada waktu lagi bagi Ho Leng Hang untuk memikirkan sebabmu sababnya, cepat-cepat ia berlagak sedih dan terharu, katanya dengan suara gemetar. Wan Kun, terima kasih pada langit dan bumi, ternyata kau masih hidup, sudah lama amat menderita ku cari dirimu. Si gadis memandang sekejap ke arah Ho Leng Hang, lalu memandang pula Pang Wan Kun, setelah itu sambil tertawa katanya, di dunia ini memang terlalu banyak kejadian aneh, tahun yang lalu seorang Nyeo Cui telah mati dan tahun ini muncul lagi seorang Nyeo Cui, ternyata kedua orang Nyeo Cui itu semuanya adalah asli Pang Wan Kun menundukkan kepalanya rendah-rendah, tahun yang lalu aku hanya mendengar beritanya saja dan tidak ku saksikan dengan macu kepala sendiri. Setelah aku melihat sendiri sekarang, ku yakini dia inilah yang asli, mau yang asli juga boleh, yang palsu juga tak mengapa, asal kau bersedia mengakuinya, itu sudah cukup. Cuma setelah kau akui keasliannya, maka segala sesuatunya harus dilaksanakan menurut peraturan lembah ini, tentunya kau tak akan menyesal bukan aku tak akan menyesal baik, kata Nona itu kemudian sambil mengangguk, ku beri waktu semalam untuk kalian, sebelum Fajar menyingsing besok harus sudah ada keputusan, diberinya tanda di atas selembar dokumen, lalu katanya lagi, oleh karena Nyeo Cui adalah suami Pang Wan Kun, untuk sementara waktu pelaksanaan hukuman Hetsin ditangguhkan, pengawasan sementara waktu diserahkan kepada Pang Wan Kun dan harus memberi laporan sebelum Fajar menyingsing besok. Sekarang bawah menghadap Pang Wan, lapor Kok Chu, cepat Pang Wan Kun berkata, Pang Wan adalah saudara kandungku, tolong Kok Chu bersedia menyerahkan tanggung jawab pengawasan atas dirinya kepadaku, tapi gadis itu menggeleng, dia adalah orang yang telah difonis bersalah, Menurut peraturan lembah, meski saudara juga tidak ada ampun sesuai peraturan kita, Kok Chu, mengingat jasaku yang melayani Kok Chu selama setahun ini, sudilah kiranya meluluskan permintaanku ini dengan dahi berkerut gadis itu termenung sebentar, akhirnya ia berkata, Baiklah, akan ku beri waktu sehari kepadamu, termasuk Hwi Beng Chu ku serahkan semua pertanggungan jawabnya padamu. Semoga kalian berunding baik dan memberi laporan kepadaku sebelum fajar besok, terima kasih Kok Chu, cepat Pang Wan Kun memberi hormat. Gadis itu menutup dokumen-dokumennya dan menarik napas panjang seperti ada maksud tapi seperti tak sengaja melirik sekejap ke arah Ho Leng Hang lalu tersenyum, kemudian bangkit dan mengundurkan diri. Jitlong, mari ikut aku, disik Pang Wan Kun kemudian. Perlukah kita menunggu tuh aku sekalian tidak perlu, sebentar mereka akan datang sendiri ke tempatku, sesudah mengundurkan diri dari ruang tengah mereka berbelok ke barat dan melewati beberapa halaman, akhirnya sampai di depan sebuah rumah tembok kecil yang indah. Pang Wan Kun membuka pintu dan mempersilahkan Ho Leng Hang masuk ke dalam, dalam ruang tengah tampak sebuah patung Dewi Kuan Im, asap dupa memenuhi seluruh ruangan tapi tempatnya bersih dan teratur rapi. Banyak persoalan yang mencurigakan memenuhi benak Leng Hang, tak tahan lagi ia tanya, Wan Kun, disinikah tempat kediamanmu? Leluasakah kita bercakap-cakap disini jangan gelisah dulu, duduklah, setelah memasang Hyo di depan Buddha baru kita bicara lagi, terpaksa Leng Hang harus menahan sabar dan mempersilahkan Pang Wan Kun mencuci tangan, memasang Hyo menyembah Buddha, semua gerak-geriknya sangat lamban tapi penuh sujud, untuk memasang Hyo dan berdoa di depan patung suci saja membutuhkan waktu sekian lama. Leng Hang berusaha menenangkan hatinya, menurut pendapatnya selama setahun hidup di lembah Mekok, Pang Wan Kun tentu banyak mengalami suka duka, pengakuannya kepada dirinya yang N.Y.O. Cui gadungan pun pasti ada alasan tertentu. Betul juga, ketika selesai berdoa, ucapan pertama dari Pang Wan Kun adalah, Aku tahu kau bukan Cui, bahkan Kok Cui juga tahu, maka sekarang kita tak perlu berbohong lagi, sedikit banyak malu juga Ho Leng Hang, katanya sambil tertawa, leluasakah kita berbicara di sini Nona sangat leluasa, kecuali beberapa orang kepercayaan Kok Cui, orang lain tak berani sembarangan masuk ke sini, jangan khawatir, Leng Hang manggut-manggut, katanya, Nona Pang, pertama-tama hendak puterankan dulu kepadamu, meski aku bukan N.Y.O. Cui yang sesungguhnya, akan tetapi kok kamu betul-betul adalah majikan Cian Sui Hau, aku tahu maka secara ringkas Leng Hang menceritakan asal, usulnya dan bagaimana caranya ia dipergunakan untuk menyaruh sebagai N.Y.O. Cui dan tinggal di Tian Tohu. Pang Wan Kun mendengarkan semua keterangan itu dengan tenang, seakan-akan kejadian tersebut telah berada dalam dugaannya. Setelah Leng Hang selesai bercerita, Wan Kun berkata sambil menghela nafas panjang, semua ini adalah permainan busuk Cimo I.H.W.E., kita selangkah demi selangkah telah masuk ke dalam perangkap mereka, apakah kalian suami istri juga tertipu oleh Cimo I.H.W.E.? Tanya Leng Hang tercengang. Wan Kun tertawa getir, siapa bilang bukan, justru mereka yang memberitahukan alamat N.Y.O. ini kepada Jitlong. titik bicara sampai di sini, Pang Goan dan Hui Beng Cu secara beruntun telah diantar pula ke tempat Pang Wan Kun, ternyata yang mengantar mereka adalah Pui Hui Ji, gadis Mok Lan Pek Tui yang bertugas menjaga pintu itu. Perjumpaan antara kakak beradik ini sedikit banyak menimbulkan kesedihan bagi kedua pihak, dalam penuturan pengalaman kemudian diketahui lah Kher bagaimana Pang Wan Kun suami istri meninggalkan Tian Po Hu. ternyata ketika Pang Wan Kun menikah dengan N.Y.O. Cui, meski ia tahu kejadian yang menimpa N.Y.O. ke Heng T dalam I.K.O., namun ia sendiri tak tahu di manakah letak lembah tersebut, setelah menikah ia pun tak pernah menceritakan hal ini kepada N.Y.O. Cui. Waktu ia mengetahui dirinya sedang mengandung dan hendak memberitahukan kabar gembira ini kepada suaminya, tiba-tiba N.Y.O. Cui meninggalkan surat dan pergi dari rumah. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata dalam surat N.Y.O. Cui mengetahui bahwa istrinya telah mengandung, bahkan memberi pesan baik lelaki atau perempuan yang bakal dilahirkan, pokoknya T.Y.O. Cui sudah mempunyai keturunan, sedangnya akan meneruskan perjuangan saudara-saudaranya untuk mencari ilmu bolok peninggalan Ang I.H.O. ini mau agar nama baik T.Y.O. Cui bisa dibangun kembali, seandainya dalam setahu ia tidak pulang, maka Pang Wan Kun dipersilakan menjadi majikan T.Y.O. Cui. Pang Wan Kun segera putar otak memikirkan persoalan itu, ia merasa hanya pelawan B.W.E. Ji yang mengetahui dia sedang mengandung, ketika B.W.E. Ji ditanya baru diketahuinya bahwa pelayan itu mempunyai hubungan cinta gelap dengan N.Y.O. Cui, bahkan diketahui juga sebelum meninggalkan rumah, N.Y.O. Cui pernah berunding secara rahasia dengan Tian Pek Tat, sedang Tian Pek Tat juga sangat banyak mengetahui kejadian di Tian Poh Hu, kemungkinan besar dia yang telah membocorkan alamat Miko itu kepada N.Y.O. Cui. Ketika Tian Pek Tat didesak kemudian, akhirnya diketahui lembah Miko teretak di tengah pegunungan Tai Pasan. Tapi menurut pengakuan Tian Pek Tat, katanya N.Y.O. Cui sudah mengetahui tentang peristiwa Ang Iho Inio, ia pun tahu ke enam saudaranya pergi tak kembali lantaran persoalan itu, cuma keluarga N.Y.O. belum ada keturunan dan lagi ia merasa mempunyai tanggung jawab besar, maka rahasia tersebut selalu dipendam dalam hati saja. Waktu itu Pang Wan Gun sendiri tak sempat menganalisa benar atau tidaknya persoalan itu, waktu itu juga ia berangkat ke Tai Pasan. Sepanjang jalan ia tidak berhasil menemukan jejak N.Y.O. Cui, tapi merasa seolah-olah ada orang yang secara diam-diam memberi petunjuk kepadanya, sehingga tanpa susah payah ia berhasil menemukan Mi Kok. Setelah di lembah ini ia baru tahu N.Y.O. Cui telah tiba di situ sehari sebelumnya, bahkan telah memilih jalan menerobos istana es dan menembus liang api karena itulah kedua suami istri tak pernah berjumpa muka lagi. Pang Wan Kun disekap dalam penjara, ia berpikir dengan cermat, demi janin dalam kandungannya sambil menahan rasa sedih terpaksa ia memilih untuk menetap dalam lembah sambil menunggu kesempatan titik. Setelah mendengar kisah tersebut, Ho Leng Hong bertiga menghela nafas terharu, di antaranya Hui Beng Cu yang sebenarnya tidak mengetahui tentang diri Ho Leng Hong, sekarang baru tahu bahwa dia bukan N.Y.O. Cui, sebab itu dalam kesedihan terselit juga beberapa bagian rasa kaget dan tercengang. Dengan air matah bercucuran Pang Goan berkata, Adikku, kau terlampau bodoh, setelah mengetahui kepergian Hui waktu itu, sepantasnya kalau kau pulang dulu ke rumah untuk berunding denganku, sesungguhnya aku pun berhasrat pulang ke rumah untuk minta petunjuk to aku, tapi berhubung waktu sangat mendesak dan tidak memungkinkan diriku pulang dulu ke Tian Sui Ho, dan lagi setibanya di taipasan aku pun merasa mulai terikat oleh sesuatu, maka seperti sadar tak sadar aku pun menerobos masuk ke dalam lembah ini, kalau demikian, kemungkinan besar Tian Pek Tat adalah orangnya Cimo Ai Hwe, kata Leng Hong, tapi mengapa ia menyerobot Tian Cipo Tu itu dan diantar ke mikok sini bajingan itu banyak tipu muslihatnya. Delapan bagian dia adalah metu-metu bermuka dua, mulut untuk Cimo Ai Hwe dan kemudian berpihak kepada lembah mikok ketik tiba-tiba hatinya tergerak, katanya lagi, ah, benar. Bukankah mikok melarang anggotanya keluar dari tempat ini dan tak pernah berhubungan dengan dunia luar? Kenapa Tian Pek Tat besertahui Go Antaisu dari Xiaolin Pei dapat mengadakan kontak dengan pihak mikok pang wan pun menghela nafas, katanya, sungguhpun masalah ini merupakan suatu rahasia besar, kalau aku tidak berdiam selama setahun di sini, mungkin rahasia ini tak akan kita ketahui untuk selamanya, tiga orang lainnya hanya diam saja dan mendengarkan kisah itu selanjutnya. Dengan sedih pang wan kun berkata pula, sejak Ang Iho ini mar mengasingkan diri dalam lembah mikok, ia tak pernah berhubungan dengan dunia luar, ia pun berharap lembah tersebut dapat menjadi surga loka di luar keramaian manusia, sebab itu dibuatlah suatu peraturan yang melarang ahli warisnya meninggalkan tai pasan, tapi orang lain juga dilarang memasuki lembah ini, barang siapa masuk ke lembah ini, bila orang itu tidak berdosa, hanya ada dua pilihan baginya, yakni menetap dalam lembah atau memasuki istana es dan menembusi liang api untuk mencari hidup, titik ia tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan sebagai memasuki istana es dan menembusi liang api tersebut, sambungnya pula, tapi belakangan ini, berhubung tujuh bersaudara keluarga NIO dari Tianpohu berturut-turut mendatangi lembah mikok, rupanya kejadian ini menimbulkan perhatian Cimo Aihwe, mereka pun mengutus jago-jago lihainya untuk menyeludup ke lembah mikok, mereka kebanyakan berpura-pura ingin menetap di situ, padahal sesungguhnya ingin menarik perhatian anggota mikok agar bersedia bekerja sama dengan pihak mereka, lalu dengan ilmu golok yang tiada tandingannya dari Ang Iho Inio mereka juga akan merajai dunia persilatan. Untunglah kokcu lembah ini tong siausian, meski masih kecil namun kecerdasannya melebih orang lain dan lagi sifatnya tawar terhadap segala macam keramaian. Maka begitu orang-orang Cimo Aihwe mengetahui tak mungkin menarik perhatiannya, diam-diam mereka pun membeli beberapa orang popo dan tokoh berbenang diru untuk membantu mereka mendesak kepada tong siausian agar terjun kembali ke dunia persilatan, tapi kokcu tak mau, secara diam-diam mereka lantas melakukan segala persiapan dan mengadakan kontak dengan dunia luar, kupikir dengan ker inilah Tian Pek Tat serta Hui Goan Tai Su berhasil mengadakan kontak dengan pihak penikok, Apakah kokcu tong siausian tidak mengetahui persoalan ini tanya Leng Hong? Ia telah mendapat kabar selentingan tentang itu, cuma lantaran tak ada bukti, dan lagi tidak tahu berapa banyak orangnya yang telah berkomplot dengan orang luar, ia tidak mengambil tindakan untuk sementara waktu, dan lagi sekalipun kedudukannya sebagai kokcu amat terhormat. Hakikatnya ia berada dalam posisi terjepit, Ia sangat membutuhkan bantuan orang lain, kalau tidak, tak mungkin dia mau menuruti permintaanku setelah diketahui bahwa kau adalah N.I.O. Cui Gadungan, adikku, bagaimana hubunganmu dengan tong siausian tanya Pang Goan? Dia sangat baik kepadaku, selama setahun ini ia selalu melindungi dan memperhatikan diriku, sekalipun sepintas lalu tampak bagaikan majikan dan bawahan, namun kenyataannya kami adalah sahabat karib, kalau begitu bagus sekali, kata Pang Goan dengan gembira, kita bersedia membantunya untuk menyelidiki siapa-siapa yang telah dibeli orang luar, bahkan membantunya juga untuk menangkap agen Cimo AIHWE, tentu saja bila dia pun bersedia menukar ilmu golok sakti Ang Iho Inima kepada kita, tapi Pang Goan pun menggeleng kepala berulang kali, urusan ini tak segampang apa yang kau bayangkan, sebagai seorang kokcu, mana mungkin dia meminjam kekuatan luar untuk menindak anggota perguruannya sendiri? Lagipula, jumlah anggota lembah yang berkomplot dengan Cimo AIHWE Tentu tidak sedikit jumlahnya, bila kita melakukan suatu tindakan, bukannya membantu, malah kemungkinan besar akan mencelakainya, kalau begitu, apa maksudnya menyerahkan kami kepada mutanya Pang Goan? Oleh karena aku bersedia menetap di lembah ini, maka menurut peraturan lembah, kalian sebagai sanak keluarga ku mendapat kesempatan juga untuk tinggal di sini, maksudnya tentu saja agar aku bisa mengajak kalian menetapkan, menetap di sini dan membantu dia, ah, mana mungkin kata Pang Goan, kalau kami tinggal di sini, bukankah selama hidup tak mungkin keluar lagi? Bagaimanapun juga, tidak seharusnya kita meninggalkan hasil karya leluhur untuk hidup dalam lembah ini. Aku orang pertama yang tidak setuju dengan usul tersebut, bagaimana pula jika kami tidak bersedia menetap di sini? Tanya Leng Hang kemudian. Pang Wan Kun tertawa getir, waktu itu karena memikirkan anakku, maka ku pilih untuk tetap tinggal di sini, sungguhpun aku tak ingin menetap sampai tua di lembah ini, akan tetapi jika tidak bersedia menetap, kita hanya ada satu jalan, yakni menembus istana es dan menerobos liang api, padahal jelas jalan ini adalah jalan kematian, apa yang dimaksudkan dengan memasuki istana es dan menerobos liang api? lembah ini letaknya sangat istimewa, tempatnya persis di atas sumber air dan liang api yang berdekatan letaknya, di belakang lembah situ ada sebuah jalan tembus, separuh di antaranya berhawa sangat dingin dan sepanjang tahun diliputi oleh salju beku yang tebal dan tak pernah cair, tempat itu dinamakan Pengkiong, istana es, sukar bagi orang untuk hidup selama satu jam di sana, kemudian separuh jalan berikutnya orang akan melewati sebuah jalan yang panasnya bagaikan dalam neraka, dari bawah lembah tiada hentinya menyembur api dasyat, jangankan tubuh manusia, besi pun akan meleleh bila berada di situ, tempat itu disebut liang api, bila orang tak mau menetap di sini, kecuali menembus istana es dan liang api, jangan harap bisa keluar dari mikok ini, apakah tujuh bersaudara keluarga NIO dari Tianpohu memilih jalan ini semua tanya lenghong, benar wankun mengangguk, mereka semua tewas dalam istana es, tak seorang pun berbasil lolos dalam keadaan selamat, belum pernah ada orang bisa melewati jalan itu dengan selamat, belum pernah, semenjak mikok ini ada, belum pernah ada seorang pun yang bisa melewati istana es dan liang api dengan selamat, sebab itu dalam lembah ini tersiar sebuah syair yang sangat populer, katanya, berlatih golok dalam istana es, melatih sukma dalam liang api apa pula arti dari ucapan tersebut tanya lenghang tercengang, maksudnya semua jurus ilmu golok mahasakti peninggalan Ang Ihoinio yang bernama Ang Siu Tzu Hoat, rahasia ilmu golok baju merah, berada dalam gua salju tersebut, barang siapa masuk ke istana itu maka dia pasti akan tertarik perhatiannya oleh kelihayan ilmu golok yang terdapat di situ, tapi bila ingin menguasai seluruh jurus serangan ilmu golok tersebut, paling sedikit seorang membutuhkan waktu selama satu jam, bila ilmu golok itu berhasil diingat semua, tentu orangnya akan mati kedinginan lebih dulu. Mengenai kata yang terakhir, tentu saja berarti kalau orang tidak mati kedinginan tidak akan mati terbakar dalam liang api, sebab itu barang siapa memasuki istana es dan liang api, belum pernah ada yang berhasil keluar dalam keadaan selamat. Sesudah mendengar keterangan tersebut, perasaan mereka bertiga mulai menjadi murung dan berat. Lama sekali Ho Leng Hang termenung, kemudian sambil menghela nafas katanya, wah, dingin dan panas merupakan siksaan yang tak dapat ditahan oleh tubuh manusia, agaknya terpaksa kita harus memilih jalan menetap di lembah ini, Hui Beng Cu yang sejak tadi terus membungkam tiba-tiba menutupi wajahnya sambil menangis terisak, kalian tentu saja tak mengapa karena tak ada yang dipikirkan, tapi bagaimana dengan diriku? Ayahku berada dalam cengkeraman Cimo Ai Hwe, kalau aku tak pulang, betapa akan gelisahnya beliau lenghang mengangkat bahu, ya, urusan sudah menjadi begini, gelisah pun tak ada gunanya, lebih baik kita mengirim surat kepada ayahmu dan mengundang beliau agar menetap pula di mikok ini, dengan demikian semua orang bisa hidup senang di tempat yang indah bagaikan surga loka ini, Hei, saat macam apakah sekarang ini? Tak nyana kau masih ada pikiran untuk bergurau tegur panggoan? Holenghang tertawa, sekalipun sedih, apapun manfaatnya? Lebih baik sebelum hujan sedia payung, kita membuat dulu perhitungan yang paling jelek, tiba-tiba ia mengalihkan pokok pembicaraan sambil berpaling tanyanya, M.I.O. hujan, tadi kau bilang demi anakmu maka kau memilih tetap tinggal di sini, entah anakmu itulah laki ataukah perempuan laki-laki, baru berusia setengah tahun mengapa tidak kau gendong keluar untuk menjumpai pamannya tentang ini? titik panggwan kun ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, bocah itu tak ada di rumah, ia dibawa kokcu pergi bermain, wankun menundukkan kepalanya rendah-rendah, ya, kokcu amat sayang kepada bocah itu, setiap hari ia pasti mengajak bocah itu bermain, Oh, baikkah kokcu itu kepadamu? kembali lenghang bertanya, Sudah ku katakan tadi, meskipun kami tampak sebagai majikan dan bawahan, hakikatnya hubungan kami akrab seperti sahabat. Lenghang manggut-manggut, ya, begitu sayangnya dia kepada anakmu, tentu saja kau pun tidak dianggapnya sebagai orang luar, buktinya kau diperbolehkan berdiam dalam gedung belakang, malahan tanpa sanksi dia serahkan kami kepadamu, memang begitulah keadaannya menurut pengelihatanku, kokcu yang sekarang ini tongsiausian seorang gadis yang amat cerdik, bukannya ia tak ingin membahasni met-meto dari Cimo IHWE, soalnya kekuatannya sangat minim, maka terpaksa ia berlagak tuli dan pura-pura tidak tahu orang-orangnya telah mengadakan kontak rahasia dengan Cimo IHWE, ya, memang begitulah, ia begitu baik kepada Hujin, dengan kami pun boleh dibilang mempunyai musuh yang sama, berbicara menurut keadaan umumnya. Sepantasnya kita bekerja sama menghadapi Cimo IHWE, cuma tidak diketahui bantuan apakah yang ia perlukan, apakah kau bicara dengan sungguh-sungguh tentu saja sungguh-sungguh sahut Lenghang. Dengan gembira Wan Kun berkata, jika kalian bersedia tinggal di sini, sekarang juga kulaporkan soal ini kepada Kok Chu, mengenai Kera bagaimana kerjasama kita untuk menghadapi met-meto Cimo IHWE, kita rundingkan lagi di kemudikan hari, setuju tentu saja, kita sudah bertekad tetap tinggal di sini, titik kata Lenghang tanpa ragu-ragu. Tidak, aku tidak setuju tiba-tiba pangguan menyelah. Aku pun tidak setuju sambung Beng Chu. To'ako, kenapa kau berkeras kepala, ujar Lenghang, selama gunung tetap hijau, tak usah takut kekurangan kayu bakar, dalam istana es dan liang api kita hanya akan menemukan jalan kematian, apa gunanya titik jangankan cuma istana es dan liang api, sekalipun gunung golok atau kuali minyak mendidih, aku pun tidak takut, kalau mau tinggal di sini boleh kau saja tinggal di sini sendirian, aku dan si Yau Chu bertekad akan menerobos istana es dan liang api itu, To'ako, dengarkan dulu perkataanku titik pintawan kun. Tidak usah banyak bicara, pokoknya sebagai seorang lelaki sejati, aku lebih relamati dalam istana es daripada hidup sampai tua di lembah terkurung ini, N.Y.O. Hujin, tak perlu kau bujuk dia lagi, kata Leng Hong, bila ia bertekad hendak menjadi lelaki sejati dan lebih suka menjadi seorang yang tidak bisa dipercaya dan tidak setia kawan, biarkanlah ia pergi. Kau mengatakan siapa yang tak bisa dipercaya dan tidak setia kawan teriak panggolan marah. Tentu saja kau. Aku ingin tanya, sewaktu kau menerima pesan dari keluarga N.Y.O. untuk bantu Tian Pohu berdiri kembali dengan jaya, sudahkah tugas itu terselesaikan bila jiwamu kau korbankan dalam isana es liang api, bukanlah tindakanmu itu berarti tidak memenuhi janjimu kepada keluarga N.Y.O. panggolan melenggong dan terdiam. Leng Hong berkata pula, secara beruntun tujuh bersaudara keluarga N.Y.O. dari Tian Pohu tewas dalam I.K.O., satu-satunya keturunan yang masih ada sekarang masih kecil, dengan menahan segala siksaan dan penderitaan adikmu menyambung hidup demi mempertahankan keturunan keluarga N.Y.O., sebaliknya kau tidak mempedulikan nasib adikmu dan anaknya, tapi demi kepuasan diri sendiri hendak memasuki istana es dan liang api, kematianmu tak akan menjadi soal, tapi meninggalkan adikmu dan anaknya bukan suatu tindakan yang terpuji, panggolan terbelalak dan tak dapat mengucapkan sepatah katapun, akhirnya sambil menghelana pasia menundukkan kepalanya. Leng Hong mengerling sekejap ke arah panggolan kun, kemudian katanya lagi, silakan memberi laporan kepada Kok Chu, katakanlah bahwa kami bersedia menetap di lembah ini, wankun sangat gembira, buru-buru ia mengundurkan diri. Setelah pang wankun pergi, dengan suara rendah lenghang berbisik, Luto Ako, mengapa kau pintar sepanjang waktu tapi bodoh sesaat? Apakah tidak kau lihat bahwa adikmu tak bebas bergerak dan berada di bawah ancaman orang lain? sungguhkan perkataan mutanya panggolan terperanjat. Leng Hong segera berkata kepada Hui Beng Chu, duduklah dekat pintu sana, perhatikan adakah orang mencuri dengar, kita harus berunding secepatnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Beng Chu manggut-manggut, ia lantas duduk di pinggir pintu dan bertugas mengawasi keadaan di sekitar sana. Holote, dari mana kau tahu kalau wankun telah dikuasai orang lain? Tanya panggolan cemas. Dengan jelas ia tahu aku bukan N.I.O. Chuwi, tapi ia mengakui diriku sebagai N.I.O. Chuwi. Kejadian ini sudah hamat mencurigakan, seandainya ia ingin bertemu dengan kita karena ingin merundingkan Kero meloloskan diri, semestinya hal itu sudah ia sampaikan, tapi bukan rencana kabur yang dirundingkan, ia malah menganjurkan kita untuk bergabung dengan pihak peniko, disinilah titik kelemahannya yang paling besar. Pang Goan menganggut berulang kali. Leng Hang berkata lebih lanjut, Kok Chu Tong Siaw Sian adalah seorang nona yang cerdik, meski usianya masih muda namun tindak tanduknya cukup matang dan berpengalaman, kalau dibilang hubungannya dengan adikmu sangat akrab, sudah sepantasnya ia membiarkan anak Wan Kun menjumpai pamannya, anehlah kalau dalam keadaan begini dia malah membawanya dan diajak bermain ke tempat lain. Dari sini dapat diketahui bahwa mengajaknya bermain cuma alasan, yang benar adalah menjadikan bocah itu sebagai sandera, agar adikmu tunduk dan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya, tapi kita sudah tertangkap, mau dibunuh atau dibiarkan hidup bergantung pada keputusannya, apapula tujuannya berbuat begitu kata Pang Goan dengan terkesiap. Apa tujuannya? Tak berani ku katakan dengan pasti, mungkin saja Tong Siaw Sian benar-benar ingin meminjam kekuatan kita untuk melawan para pengkhianat dalam lembah, mungkin juga ingin mempergunakan kekuatan kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya, atau bahkan mungkin Mikok adalah sarang Cimo IHWE, Sedan Tong Siaw Sian adalah ketua Cimo IHWE tersebut, setiap kemungkinan bisa terjadi di sini, baik Pang Goan maupun Hui Beng Cu merasa bulu romannya sama berdiri karena ngeri. Cuma, ada satu hal yang dapat dipastikan, kata Leng Hang lagi, baik tempat ini adalah Mikok atau sarang Cimo IHWE, yang pasti di antara mereka terdapat dua golongan kekuatan yang saling berebut kekuasaan dan saling depak-mendepak. Lebih baik kita berlagak bodoh dan mendengarkan semua perintahnya, bila keadaan yang sesungguhnya telah jelas baru kita ambil tindakan, aku cuma merasa keadaan di sini mengerikan sekali, kata Hui Beng Cu dengan suara gemetar, kalau Pang Toa Chi pun tidak bisa dipercaya, lalu kita harus percaya kepada siapa ia bukannya tak bisa dipercaya, melainkan dewasa ini ia mempunyai kesulitan yang tak dapat diutarakan, maka pertama-tama kita harus turuti kehendaknya kemudian baru menyelidiki latar belakang yang sebenarnya, sementara mereka berbicara sampai di situ, Pang Wan Kun telah kembali. Ia muncul bersama Pui Hui Ji serta dua orang perempuan lain yang berdandan seperti pelayan, masing-masing membawa sebuah kotak makanan. Dengan senyum dikulum Pang Wan Kun segera berkata, ketika Kok Chu mengetahui kalian bersedia menetap di sini, betapa gembiranya hati beliau, arak dan makanan harap kalian cicipi dulu, nona Pui dari Bok Lan Petui ini ditugaskan untuk menemani kalian, kedua pelayan itu membuka kotak makanan yang dibawa, tertampaklah makanan dan arak. Leng Hang bertiga memang sudah lapar, tanpa sungkan-sungkan mereka duduk dan mulai makan minum dengan lahapnya. Ternyata takaran minum Pui Hui Ji amat besar, beruntun ia menenggak habis belasan cawan arak tanpa berubah air mukanya, gelagatnya seakan hendak meloloh pangguan sampai mabuk, sebab selama ini hanya dia saja yang diloloh terus dengan minuman. Ho Leng Hang mempunyai perhitungan sendiri dalam hati, tapi ia pun tidak membongkar rahasia tersebut, ketika arak sudah diminum hingga setengah mabuk, sambil tertawa ia berkata, setelah kami mengambil keputusan untuk tinggal di lembah ini berarti selanjutnya kita adalah orang sekeluarga, terhadap peraturan lembah kami kurang mengerti, harap Nona suka memberi petunjuk, peraturan sih tidak ada, kata Pui Hui Ji sambil tertawa, cuma, walaupun kalian sudah memohon untuk menetap di sini, sekarang kalian masih belum terhitung penduduk lembah, sebab bila kalian sudah menjadi penduduk di sini, maka kau dan Pang Toa Ko tidak dapat lagi minum arak, masa untuk mohon menetap pun ada syarat lainnya tentu saja ada. Misalnya saja kalian adalah orang yang dijatuhi hukuman mati, maka untuk bisa menetap di lembah ini pertama-tama harus membuat jasa dulu untuk menebus kesalahan, kemudian izin menetap baru akan diberikan, lenghang pura-pura kaget, kami tak dapat meninggalkan lembah ini lagi, jasa apa yang bisa kami lakukan? Oh, kesempatan untuk membuat jasa banyak sekali, tidak harus melakukannya di luar lembah, kata Pui Hui Ji sambil tertawa. Apakah Nona Pui bisa memberikan sebuah contoh? Pui Hui Ji menengok sekejap ke arah Pang Wan Kun, lalu katanya, misalnya saja di depan mati sekarang pun ada kesempatan untuk membuat jasa, cuma kalian bersedia untuk melakukannya atau tidak? kalau bisa membuat jasa untuk meneko, itulah yang kami harapkan, siapa bilang kami tidak bersedia? Nona Pui, tolong beritahukanlah kepada kami, Pui Hui Ji termenung dan berpikir sebentar, lalu jawabnya, ku kira lebih baik Pang Toa Chi saja yang menjelaskan, seperti sudah tidak sabar lagi, buru-buru lenghang berseru, Wan Kun, cepatlah katakan Wan Kun tidak buru-buru bicara, pelahan dia mengangkat cawan untuk minum secegukan arak, rupanya ia sedang berpikir bagaimana caranya untuk mulai bicara. Sebetulnya kesempatan macam apakah yang dimaksudkan tanya lenghang lagi, katakan saja terus terang, asal kami sanggup melakukannya, pasti akan kami laksanakan sedapatnya, Pang Wan Kun tertawa, dia memberi tanda kepada dua orang pelayan itu agar mengundurkan diri, berdirilah di luar sana, jangan izinkan siapapun masuk kemari, sesudah kedua pelayan itu mengundurkan diri, senyuman di bibir Wan Kun mendadak lenyap, sebagai gantinya dengan wajah serius ia berbisik, nona Pui adalah orang kepercayaan Kok Chu, semua orang yang hadir di sini juga tiada orang luar, aku akan bicara terus terang, setelah berhenti sejenak, dengan wajah serius ia berkata lebih jauh. Kok Chu memegang tampuk kekuasaan untuk mengatur semua kehidupan dalam lembah, tapi berhubung usianya masih muda, maka tata pemerintahan dibantu oleh para popo, dan sekarang diketahui bahwa para popo itu telah dibeli pihak luar, di mana setiap perbuatannya selalu bermusuhan dengan Kok Chu, bahwa tampaknya mereka berencana hendak merebut tampuk pimpinan titik. Berbicara sampai di sini, sengaja ia berhenti dan menyapu pandang sekejap wajah Ho Leng Hang bertiga, rupanya ia sedang mengawasi reaksi mereka. Leng Hang bertiga tetap tenang dan sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa. Tampaknya Pang Wan Kun merasa agak kecewa, katanya pula, misalkan saja maksud kalian bertiga hendak menetap di sini, tentu saja Kok Chu menyambut niat kalian dengan segala senang hati sebenarnya dia ingin mengebulkannya, tapi para popo berkeras menolak, sampai kini mereka masih ngotot, inilah contoh nyata yang paling jelas. Titik Wan Kun tiba-tiba Leng Hang tertawa, mengapa tidak kau terangkan saja secara langsung, sesungguhnya apa yang dikehendaki Kok Chu baik, akan ku terangkan sesingkatnya dan jelas, Kok Chu tidak tahan melihat sepak terjang para popo, ia bertekad membubarkan Tian Loan, lembaga para tertua, dan membasmi mereka dengan alasan bersekongkol dengan orang luar. Maka Kok Chu ingin minta bantuan kalian, kira bagaimana dia menghendaki kami membantunya. Kok Chu tidak berharap kalian ikut campur dalam persoalan ini secara langsung, dia cuma berharap kalian mengambilkan sebuah benda untuknya agar ia dapat menindah sendiri para pengkhianat tersebut. Beda apakah yang diharapkan golok mestika Yan Cipo Chu Leng Hang saling pandang sekejap dengan panggoan dan tersenyum penuh berarti titik agaknya ucapan tersebut sudah berada dalam dugaan mereka. Adiku, Kok Chu belum pernah meninggalkan lembah Miko, dari mana ia tahu tentang Yan Cipo tu segala tanya panggoan. Akulah yang memberitahukan kepadanya, Ang Siu Chu Hoat merupakan ilmu golok yang tiada tandingannya di kolong langit, apapula gunanya golok mestika itu baginya selah lenghong. Bagi orang lain, Ang Siu Chu Hoat memang ilmu golok yang tiada tandingannya, tapi setiap anggota lembah Miko mempelajari ilmu tersebut, maka kepandayan itu bukan ilmu yang hebat lagi, sementara tenaga dalam Kok Chu hanya seimbang dengan para popo, hanya dengan golok mestika ini ia bisa mengalahkan mereka, kalau begitu Kok Chu yang menitahkan Tian Pek Tak serta Goan Hui Tai Su dari Xiao Lim Si untuk mencuri golok mestika itu tanya panggoan. Tidak, mereka mendapat petunjuk dari Tong Popo serta kelompok Tiang Loan, semula yang ditugaskan menyambut golok di luar lembah adalah Hoa Jin, tapi lantaran kabar ini diketahui Kok Chu dan malam itu juga mengirim pasukan peronda yang berpuluh regu banyaknya untuk mengandang mereka, maka begitu Hoa Jin merasa gelagat tidak menguntungkan, ia segera turun tangan membinasakan mereka, perkara itu lantas dilimpahkan kepada kalian bertiga, oleh karena itulah begitu masuk ke lembah, Tong Popo langsung memimpin sidang dan menjatuhkan hukuman mati kepada kalian, tapi kedatangan kami ke Tai Pasan ini adalah karena terpancing oleh siasat Cimo Ai Hwe, kata Leng Hong. Tidak mungkin Hoa Jin mengetahui kami bakal datang ke sini, justru Tong Popo dan Hoa Jin sekalian mengadakan persekongkolan dengan Cimo Ai Hwe. Ah, hal ini lebih tak mungkin lagi, selap panggoan, orang yang mengatur siasat dalam Tian Pohu untuk mencuri golok mestika itu adalah Cimo Ai Hwe, Tian Pekat menggunakan kesempatan sewaktu Cimo Ai Hwe bentrok dengan kami untuk merampas golok mestika itu, jika dia bersekongkol, kenapa ia malah menggigit rekan sekomplotan sendiri? Hal ini adalah urusannya dengan Cimo Ai Hwe, aku kurang begitu jelas, Kok Cu cuma tahu bahwa golok mestika yang berhasil mereka dapatkan adalah benda bagus. Maka ia berpesan kepada ku agar menyampaikan kepada kalian bahwa ia sangat berharap kalian suka menyerahkan yang Cipo Cu yang asli kepadanya, jika yang Cipo Cu berhasil kami peroleh, apapunlah imbalannya untuk jasat tersebut, Kok Cu ada perintah, jika kalian bersedia membantu kami untuk menindas kaum pengkhianat. Maka setelah urusan selesai kalian dipersilakan meninggalkan lembah ini dengan bebas, kita pun selamanya akan menjadi sahabat, janji ini pasti takkan ditungkiri, kami masih ada suatu permintaan lagi, yakni ku harap yang Cipo Tu dapat ditukar dengan rahasia ilmu Ang Siu Tu Hoat. Pui Hui Ji berpikir sebentar, lalu katanya, tentang ini maaf kalau aku tak berani memutuskan. Akanku sampaikan kepada Kok Cu dan ku percaya Kok Cu pasti akan mengabulkannya, kalau begitu tolong melaporkan kepada Kok Cu bahwa janji po tu tidak berada pada kami, untuk mendapatkannya dia harus melepaskan kami dulu meninggalkan lembah ini, tentang ini Kok Cu sudah ada rencana, kata Pui Hui Ji sambil tertawa, kalian cukup memberitahukan tempat gelolok itu saja, kami akan mengambilnya sendiri, tempat itu sangat rahasia letaknya, kecuali ku pergi sendiri tak mungkin orang lain bisa menemukannya, silakan pangto aku katakan, di manakah letak tempat itu? Pang Goan berpikir sebentar, kemudian katanya, tak mungkin bisa diterangkan dengan mulut, pokoknya tempat itu sulit dicari titik begini saja. Akan ku buatkan peta untuk kalian, bila pencarian dilakukan menurut keterangan dalam peta, tentu akan lebih gampang pencariannya, Pui Hui Ji sangat gembira, serunya, care ini paling baik, silakan pangto aku membuat peta itu, sementara ku laporkan dulu hal ini kepada Kok Cu, tunggu sebentar, cegah Ho Leng Hong, kalian tak pernah meninggalkan Miko, sekalipun ada peta, siapa yang akan pergi mencarinya kembali Pui Hui Ji tertawa, untuk melawan kekuasaan Tiang Loan selama beberapa tahun ini, kami pun sudah menyiapkan beberapa pos matematu di luar lembah, asal peta penyimpanan golok sudah siap, kami bisa mengutus orang untuk mencarinya sesuai dengan petunjuk peta, tapi ada satu hal tolong Nona sampaikan juga kepada Kok Cu, kami harap bisa menukar peta penyimpanan golok dengan angsyu Chu Ho At, harap Nona suka menyampaikan beberapa kata manis di depan Kok Cu nanti, Pui Hui Ji manggut-manggut, aku pasti akan melakukannya, kalian jangan khawatir, setelah mengantar kepergian Pui Hui Ji, Pang Wan Kun menarik napas panjang, ia lantas menyiapkan alat tulis dan kertas untuk Pang Go An membuat peta penyimpanan golok. Pang Go An juga tidak menolak, dalam sekejap mati ia telah membuat dua buah lukisan, yang selembar adalah letak Qian Sui Hou, sedangkan yang selembar lagi adalah tempat golok itu disembunyikan. Peta itu dilukis dengan terperinci dan sangat rahasia, terutama tempat golok itu disimpan, betul-betul dilukis dengan amat berhati-hati sehingga baik Ho Leng Hang maupun Pang Wan Kun juga tidak mengetahui. Setelah peta selesai dibuat ia baru berkata kepada Wan Kun dengan serius, adikku, mumpung peta ini belum kuserahkan kepada Tong Siao Sian, ku harap kau bersedia memberitahukan suatu hal kepadaku, kita adalah saudara sekandung, bagaimanapun kau harus berterus terang. Aku tidak bermaksud membohongi tol aku kata Pang Wan Kun dengan tercengang. Yang sudah lewat aku tak ingin menyelidikinya, sekarang aku hanya ingin bertanya padamu, jika golok mestika Yan Cipo itu telah kami serahkan, benarkah Tong Siao Sian akan membebaskan kami untuk meninggalkan Miko ini, ia pasti akan memenuhi janji, dia adalah seorang yang bisa dipercaya, jawab Wan Kun tanpa ragu. Apakah kau dan anakmu juga akan dilepaskan semua desak Pang Wan lebih jauh? Tentang ini titik agaknya perasaan Wan Kun bergetar keras, to aku, kenapa secara tiba-tiba kau ajukan pertanyaan ini sebab kami tahu Tong Siao Sian menggunakan anakmu sebagai sandra untuk memaksa kau melakukan semua petunjuknya, antara kau dengan dia pada hakikatnya bukan sahabat karib seperti yang kau lukiskan, tiba-tiba sinar mata Pang Wan Kun memancarkan perasaan khawatir dan ngeri, dengan mulut membungkam ia tunduk kepala rendah-rendah. N.I.O. Hujin, kata Leng Hang dengan suara tertahan, kalian adalah saudara sekandung, sudah seharusnya semua rahasia hatimu diutarakan secara belak-belakan, tak perlu dirahasiakan lagi, benar, sambung Hwi Beng Cu, kita berempat harus bersatu dan berusaha dengan segala kemampuan menghadapi apapun, Pang Toa Chi, cepatlah katakan secara terus terang pelahan Wan Kun mendungakan kepalanya, bibirnya bergetar dan memperlihatkan senyuman getir, katanya, dari bagian yang manakah aku harus mulai dengan keteranganku? Ia bersikap sangat baik padaku, bukan terbatas sampai persahabatan saja, hakikatnya kami bagaikan kakak beradik, tetapi, tetapi ia telah menahan anakmu sebagai sandera, agar kau melaksanakan semua perintahnya tanpa berani membangkang, bukankah begitu sambung Pang Goan? Wan Kun tidak mengaku pun tidak menyangkal, ia mengembuskan napas panjang. Aku amat menyayangi puteraku, ini kenyataan titik demikian katanya, Kupikir, tujuannya menahan puteraku adalah agar aku tidak kabur dari Mikok, ia pun khawatir aku menaruh dendam padanya karena kematian Jitlong dalam isana estetik. Kalau begitu, mana mungkin ia mengizinkan kami meninggalkan Mikok dewasa ini, untuk menghadapi pertentangannya dengan Tiang Loan? Ia betul membutuhkan bantuan orang, jika kita berhasil membantunya, ku yakini dia pasti akan mengizinkan kita untuk meninggalkan, meninggalkan tempat ini, tapi Ho Leng Hong segera menjeleng kepala, meski perempuan itu masih muda, tapi otaknya cerdas dan akalnya banyak, ku kuati sampai waktunya nanti titik belum habis perkataannya, tiba, tiba terdengar suara langkah orang dari luar, cepat semua orang mengakhiri pembicaraan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sambil tersenyum simpul Pui Hui Ji masuk ke dalam ruangan, kemudian tegurnya, Pang To'ako, sudah selesai petamu Pang Go'an tidak menjawab sebaliknya malah bertanya, bagaimana tanggapan Kok Chu atas permintaan kami telah ku sampaikan kepada Kok Chu dan beliau sangat gembira, permintaan kalian segera dikabulkan, bahkan suruh aku memberitahukan pula kepada kalian agar jangan khawatir, asal golok mestika telah didapatkan, rahasia Ang Siu Chu Hoa pasti akan diajarkan kepada kalian, bahkan beliau akan berterima kasih pula kepada kalian semua, berterima kasih sih tak usah, sampai waktunya aku cuma memohon agar kami bisa membawa bocah itu meninggalkan lembah ini bersama, sama agar ada keturunan keluarga NIO yang bisa melanjutkan perjuangan leluhurnya, oh, pasti, pasti, Kok Chu tak akan menyiasiakan harapan kalian, sahup Puih Wiji. Pang Go'an mengeluarkan peta dan berkata lagi, dari sini menuju ke gedung Cian Suihou di kota liat lius ya ada ratusan li lebih, entah kalian membutuhkan beberapa lama untuk mengambil golok tersebut tentu saja lebih cepat lebih baik, jika peta Pang Toa Ko dibuat dengan cermat, maka paling bantar 10 hari kemudian semuanya sudah beres, baik, kata Pang Go'an sambil menyerahkan peta itu kepada Puih Wiji, semoga kalian cepat kembali, agar kami tak usah menunggu terlalu lama, Puih Wiji merentangkan peta itu dan memandang sekejap secara garis besarnya, kemudian dengan sangat berhati-hati menyimpannya dalam saku, setelah itu ia baru bertepuk tangan tiga kali. Serombongan orang mengiakan sambil masuk ke dalam, ternyata mereka adalah Ye Uji Nio dan dua orang gadis berbenang putih. Nona Puih, apa maksudmu teriak Pang Go'an dengan marah? Harap kalian jangan salah paham, kata Puih Wiji sambil tertawa, oleh karena ini adalah tempat tinggal kaum wanita, Kok Chu merasa kurang lewasa untuk kalian tinggal di sini, selain itu demi keamanan kalian serta menghindari gangguan dari pihak Tiang Loan, untuk sementara waktu kalian dipersilakan kembali ke ruang belakang untuk beristirahat, kalau golok mestika sudah ditemukan, kalian pasti akan dilepaskan, hektometer, jadi kami harus disekap selama belasan hari lagi serup Pang Go'an sambil mendengus. Bukan, bukan disekap, berhubung pihak Tiang Loan tetap tidak setuju dengan maksud kalian untuk bermukim di sini, terpaksa Kok Chu harus mengambil tindakan begini, kalian jangan khawatir, kata Ye Uji Nio sambil tertawa, meskipun kurang bebas selama tinggal di gedung belakang, dalam soal penghidupan tak nanti kami telantarkan kalian, Pang Go'an memandang sekejap ke arah Pang Wan Kun, kemudian mendengus, hektometer, adikku, sekarang percaya tidak bahwa perkataanku bukan hanya dugaan belakang kun menunduk kepala dan membungkam, sekembalinya ke penjara, sikap Ye Uji Nio mau jadi lebih sungkan, pelayanan pun tambah baik. Tapi kemarahan Pang Go'an tak terbendung, dalam penjara dia membanting semua ini membuat beberapa gadis penjaga pintu tak berani mendekati pintu trali besi nomor satu. Karena kehabisan akal, terpaksa Ye Uji Nio memindahkan Pang Go'an ke ruang penjara nomor tiga, sedangkan Hui Beng Cu diberi kamar nomor satu. Ternyata Kher ini manjur juga, setelah pindah kamar sikap Pang Go'an jauh lebih tenang. Bukan hanya tenang saja, malah tak lama kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Hanya Leng Hang yang tahu bahwa rekan itu tidak benar-benar tidur, tapi ia pun tidak bicara apa-apa, sesudah Ye Uji Nio pergi, pelayan ia mengetuk dinding. Betul juga, Pang Go'an hanya pura-pura tertidur, segera ia berbisik, jangan mengetuk lagi, suruh si Yau Chu jaga pintu, kalau ada orang suruh diadehem, jangan khawatir, aku sudah memberitahukan kepadanya, sekarang marilah kita berbicara dengan hati legat, tak mungkin ada orang mendengarkan pembicaraan kita, Pang Go'an merangkak bangun dari pembaringan lalu mendekati ujung dinding dan berkata, mulai sekarang, kau harus memperhatikan dua hal, dua hal apa tanya Leng Hang. Pertama, berapa banyak pengawal dalam rumah penjara ini? Kedua, berapa lama mereka berganti penjaga? Terutama keadaan pada waktu malam, perhatikan secara khusus, luto aku, mau apa kau kabur-kabur sekalipun Leng Hang telah menduga, terkejut juga demi mendengar perkataan itu, kau bermaksud kabur dari Miko ini benar, tempat setan ini penuh dengan kejadian yang bikin orang tidak habis mengerti, wankun dikuasai pula oleh mereka, maka kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kabur dari sini, tapi kungfu orang-orang di lembah ini sangat lihai, tidaklah gampang untuk kabur dari sini, tentu saja tidak gampang, tapi bagaimanapun kita harus berusaha kabur, sebab paling banyak kita hanya tersedia waktu selama 10 hari, jika menunggu orang-orang yang mengambil golok telah kembali. Kita tak ada kesempatan lagi untuk berbuat demikian, apakah peta rahasia tersebut palsu? Kau kira akan kuberikan peta yang benar kepada mereka? Pangguan balik bertanya sambil tertawa, terus terang kuberitahukan kepadamu, letak tempat yang kulukis dalam peta adalah kubang tinja dalam cian suihau, kecuali kotoran manusia jangan harap bisa menemukan golok betapa bangga gelak tertawa itu, seakan-akan ia telah menyaksikan cara bagaimana orang-orang mikok yang mencari golok mestika itu tercebur ke dalam lubang tinja dan kenyang minum air kotoran.